Assalamualaikum sahabat Taraka Geriz dan teman-teman dari iusbmx.com ketemu lagi dengan saya Daru hari ini saya lagi ada di pintu nangsenayan hari ini tahari minggu, tanggal 26 November 2023 dan kita akan ngumpul-ngumpul meet and greet bersama dengan Mas Farid Mas Farid, one of the best old school freestyler di Indonesia oke, stay tune di Taraka Geriz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum dan selesai saya ucapkan terima kasih sudah bisa hadir di sini dalam rangka kepedantangan saudara kita yang dari merek dari ini saudara Farid terang sabar old school, lupang old school dokumen flatline modern banget ya mantap saya tekan terima kasih juga ada beberapa sponsor yang support lah Dari asosiasinya, dari G-House-nya Terima kasih juga dari Madona ya Datang Dari beberapa komunitas Yang hadir Mudah-mudahan sampai celnai Acara ini Tetap berjalan dengan baik Selalu lah semuanya Mungkin Kalau saya sendiri Senang banget ada acara kayak gini Ke Farid juga kan Mau langsung Ini ya ke Medan ya pulang ya Kalau ada ongkos pak Kita kasih ongkos Serebut cukup Curhat Curhat Buka maru juga kesayanya Kalau 100 dolar gak apa-apa ya Di sini juga mungkin Nanti kita ada sedikit Buker Ilmu Tentang Trik-trik di OMS Yang selalu Farid ya Mempraktekkan Kita juga Di sini ada yang Ausgul-Ausgul kan Untuk mencoba juga Mengenang Masa-masa muda Mungkin Gimana Mas Daru Untuk menambahkan Ini Untuk Mas Farid Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat teman-teman yang hadir Ini dari berbagai macam nih Ada teman-teman dari Madona Jadi mungkin Madona ini Salah satu komunitas BFX tertua nih Di Indonesia Karena dia berdiri dari tahun 76 Mulai ber-BFX Tahun 82 Dan ini Mas Deddy Ada Mas Dayat Terus ada Mas Dion Ini dulu The Best Freestyler Di tahun 84-85 86 Jadi Mas Deddy ini Terkenal banget Di Jakarta Terus Ini ada Mas Dayat Ini Mas Dayat juga Aku yang sekarang Mas Cross Nyalinya juga Habis-habis Kemarin di Tangerang Juga nyobain airbag nih Nyalam butuh Sini nyobain Nyalam Ngal lagi-ngal lagi Ngal lagi Ngal lagi Ngal lagi Kemarin Kemarin sempet jatuh Selewa sih Sempet jatuh Nyakut di airbag Airbag Terus Mas Dion juga Sampai sekarang Kemarin Jadi juri Di kejuaraan Old School Terus disini ada Mas Raya Nah Mas Raya ini yang Salah satu yang Sangat berbiasa nih Promotornya Promotornya yang Akhirnya bisa Menyatukan Teman-teman Madona ini Mas Raya ini Jadi setelah 30 tahun Tidak pernah bertemu Akhirnya ketemu lagi Dan ketemu lagi Madona Report Berkat Berkat Pak Daru juga Terus disini ada Mas Levy ini Ketua HB Jakarta Ketua HB Jakarta Yang alhamdulillah Mudah-mudahan Kedepannya Kita bisa Paju bareng-bareng Amin Mulai dari streetnya Flatlandnya Sampai coast Terus disini ada Ini ada Ini ada Indra Indra dari tempat Ini juga dari Medan Ini dari OS Pak Pulang juga Ada Mas Aga Freestyler juga Bintaro Bintaro Dan Besarnya hari ini Memperkenalkan Mas Farid Mas Farid ini Benar-benar Sampai sekarang Exis di Old School Padahal Padahal bermain BMX nya Mungkin 91 ya Dan Mas Farid ini Kayaknya Dunguannya non-li Yang hidupnya dari BMX Betul Jadi benar-benar Setiap hari Mencari nafkannya Dari BMX Jadi dia Keliling ke sekolah-sekolah Mengedukasi sekolah Terus ada rezeki disitu Dan itu berlangsung sampai sekarang Dan Mas Farid ini Dari Medan Kemarin ke Bandung Untuk mengejar Kejuaraan BMX Yang diadakan oleh Isi Di Bandar Larang Jadi benar-benar Dari Medan Naik motor Begitu nyampe di Bandung Plak Langsung perform Jual satu ya Salah alhamdulillah Jual sarang Terus keliling-keliling Bandung Bogor Sampai akhirnya kemarin Juga ikut kompetisi freestyle Juga alhamdulillah Jual satu Nah ini mungkin Mengenal lebih dekat Tentang Mas Farid Mas Farid mungkin bisa cerita Pertanyaan terbesarnya Hot school itu kan Dari tahun 84 Sampai 89 Itu udah Begitu 89 Itu BMX udah gak ada Gak ada Itu masuk ke mid school Di Sundaran Golo Nah Mas Farid Beli BMX 91 Kenapa kok Tertariknya sama hot school Nah ini Silahkan Oh iya Sebelumnya Pertama saya mulai main BMX Karena saya lahir Belakangan Jadi main jemput belakangan Saya lahir 78 Waktu itu Tahu BMX pun Dari kawan-kawan kompleks Jadi mereka Ada beberapa Seperti Yopi Bali Itu kan temen Sepuluh klik ya Dia di atas Saya 2 tahun Lebih kurang Saya SMP kelas 1 Dia kelas 3 Jadi dia bawa BMX Terus Teman-teman kompleks kami Pada ngerakin sepeda semua Ngerakin sepeda Jadi peremp Dan lain-lain Saya tadi tuh Gak punya sepeda Saya tengokin Terus saya tengok Teman-teman juga Mulai belajar freestyle Tertarik juga Akhirnya Nambung-nambung Sampai punya sepeda Begitu saya coba Lupa jaga kejadian Yang saya inginkan Mau pindah hobi Sanggup Udah modal banyak Gak ada pilihan lain Gak ada pilihan lain Saya sempat bilang sama kawan dulu Saya gak mau main BMX Kalau BMX itu Main BMX kaki kita rusak Itu kan bakal luka-luka Saya mending main Tamiya aja Yang menemukan Main Tamiya 4 WD Teman saya sampe marah Saya ngomong kayak gitu Tapi rupanya itulah Berbalik omongan kita sendiri Akhirnya saya balik ke BMX Main-main-main ya Mulai 91 Mulai ketemu kawan-kawan sehobi Sekitar tahun 94 95-95 Jadi saya belajar ya pelan-pelan Sampai tahun 97 ketemu Levi di Jakarta juga Ketemu Jakarta di Jakarta Jadi waktu itu saya QS dari Bandung, Kenyakarta ketemu kawan-kawan ini Jadi Levi itu masih kecil dulu Masih kecil kok Jadi ketemu Levi sekitar tahun 97 Akhirnya Alpe sampai sekarang masih di Szilaturahmi Lebih terangnya Jadi awal main BMX Emang kayaknya saya ketinggalan informasi Jadi ketika kawan-kawan yang lain udah main lama Saya baru datang nonton Asli saya anak kecil yang tuh kanyaho Bahwa saya tidak ada kanyaho You know Belajarnya dari pajak lama? Dari mana? Nggak Saya tengok temen-temen yang freestyle aja Saya tengok kakinya kemana Pedalnya di mana Ya Ya Mereka pulangnya kemana? Apa mereka sudah menikah? Nah Masih lama ya? Saat itu kan sudah ada mid school ya? Mid school Jadi waktu itu sebetulnya belum ada Pembagian mid school, old school Kami tahunya freestyle Oh, tahunya freestyle Oh, tahunya freestyle Jadi nggak ada Pembagian itu kelas old school Atau mid school Dulu, tahunya BMX freestyle Atraksi Jadi kami, semua kami pelajari Jadi nggak ada pembatasan tricknya Untuk kategori street Atau kategorinya OS Atau mid Yang penting nge-trick Pake sepeda Makanya kalau kawan-kawan BMX Jaman-jaman dulu Pembendaharaan tricknya lebih banyak Karena mereka tidak membatasi diri Dalam market Main 360 juga Kadang main jumping Kadang gitu lah Jadi main mereka trick-trick Ya itu nggak ada pembatasan Ya kan betul kan lab Jadi Bisa dibilang kami Pembendaharaan trick itu kesana kemari Nggak Nggak satu bidang misalnya tracklet Atau kadang street street Segala digarap Segala digarap Awewe Sebenarnya Awewe Bumpukuhan Bumpukuhan Bercanda, sorry Hahahaha Hahahaha Nah Kalau disini ada Mas Deddy nih Mas Deddy mungkin bisa berbagi Ada Mas Deddy Ada Mas Dayat Mas Siap Ada perbedaan nggak Mas Dengan Mas kemaren Apa cerita dari Hampir sama Sehingga sih Apalagi di tahun Kita ya tahun 84an itu Susah sekali Paling ada teman majalah 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 Video pun jarang Video pun jarang BHS itu susah VHS Buat ke BETA Oh iya iya VHS yang lebih banyak Kita punya BETA Cerita yang kecil ya betul Mereka yang disana sih Mereka yang disana sih Harus ditrunker Itu paling Ya ada sih di Jakarta Ini pelawai Yang bisa merubah Yang merubah Dari situ kita Coba-coba lah Trik-trik yang hampir sama Yang harus disini sebarang Bersama Dekader Bungerang Bungerang Jari finger Zaman dulu kalau di kompetisi Berapa menit Mas? Sekarang lebih Lima ya Lima menit Lima menit Dulu mah lima menit Kang Wih Itu dicampur Sama rem Sama rem Orang yang kompetisi kan bebas kan Mau pake rem Bebas kan Lima menit Iya Dulu pun saya pertama ikut lomba Lima menit juga Kang Betul Aku yang mos-mosan Cukup lah Apa gimana tuh Cukup mos-mosan bagi Bagi triknya Lagipada Yang bagi sedikit Yang kasihan Iya Iya Abis Jadi itu aja paling-paling Jadi ya Penilaiannya agak kurang Dan itu Mas Dedy dulu Masuk Kodium Satu ya Terakhir Tentu ya Dapat dari mentor aku Oh 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 Sudah Hebat defender Jumlah North Masih itu dulu kalau turing ada sponsor apa sendiri? kita turing kebetulan dibiayain dari Lifebuoy dari Lifebuoy? berapa atlet berarti? satu tim, semua Madonna berangkat? enggak, itu yang dipilih kalau Lifebuoy dipilih itu dari alfabetical dari alfabetical dari alfabetical ada di Muray di Muray di Muray di Muray di Muray Muray ada... Idot dari Madonna, Mas Deddy ya, Eril ya Eril itu saya tahu dari majalah cuma baca doang enggak jadi praktik pada saat... Enrico Muray oh Enrico jadi pada saat ini under Lifebuoy berarti? iya under alfabetical alfabetical sponsornya lagi kalau Bandung ya Franky sama Bonny kalau Bonny berangkat oh mereka Bonny berangkat kalau Mas Dayak, race dia ke race kalau race bukan alfabetical bar dia? sama oh sama alfabetical juga keliling juga Mas? hmm tapi itu enggak contoh cer enggak nah ini yang ini siang hujan siang hujan malam hujan sebenarnya freestyle-nya freestyle-nya karena yang menarikan itu ya betul-betul sama skater sama skater sama skater sama skater ya kayak entertain aja lah ya menalin aja dan menalin karena mereka samun ya ya even ini aja memory cross dicampur kita isi acaranya kalau cross berarti japan dulu gimana dia? apakah lab jadi dibikin gitu? bikin bikin lapangan oh bikin lapangan ya kayak ya kayak kita bikin ui oh gitu cuma di tengahnya ada 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 datarnya buat freestyle kalau freestyle-nya sebenarnya jadi freestyle jadi freestyle jadi freestyle itu bukan berarti dalam satu jam kita bikin enggak jadi itu arena itu arena itu arena berbeda itu arena berbeda kalau freestyle gitu kan nanti kalau cross biasanya buat juga acara cross cuma dia dibikin gitu oh freestyle-nya dipikir kayak ada jalanannya ya mungkin kayak gini ya haruslah di track lurusnya ya di track yang datarnya iya panjang misalnya di ini ya part di lapis itu ya freestyle-nya 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 cuman ee yang 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 menarik kadang-kadang tanah sawat tanah kebun dijadiin track kan kalau di daerah waktu itu tandingan dicerupun atau tiba yang kejaran yang kejaran manitia kebun yang kejaran yang di jalan kan karena sawah jika harap yang kering yang menjadinya ya dibikin aja gitu kan ya ada-ada kakaknya sekarang gak cross udah ada ya kita melihat stadion lah kita melihat video melihat video cuman seperti ini itu kan karena wah iya 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 jadi ini buat saya gak mati iya ada gubangan gubangan air ada gubangan air aduh ini kalau dari apa dari nama bandit itu sebenarnya kayak gitu kali ya sawah kan ada tuh sebelumnya bandit oh bebex bandit oh bebex bandit bebex bandit sih tentang belum jahat-jahat itu ya kapok-kapok gitu kan akhirnya anak-anak bukan kalau saya melihat di lain bandit itu ya bukan bandit ya cuma anak-anak sepeda yang nakal jalanan jalanan street jalanan anak-anak nakal karena dia mainnya kan di jalanan tukur-tukur-tukur naik-taik tapi dia sampai trik-trik dari BMX kanan jadi dia mengeramu bahwa satu cerita yang sebenarnya di dalam itu adalah BMX semua ya sekarang dianggap street kali ya tapi sekarang ini sama sekali ya sekali juga ya mempunyai tarak-talan dua 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 memang rendalanya yang membuat BMX terkenal itu memang lewat film jadi sejarah BMX itu dari tahun 70-an dibikin film Orieri Sankey gak laku sepedanya sepeda model sedikit gak laku terus Mongos bikin tahun 78 model Diamond Frame tapi gak dibikin film BMX gak laku sampai akhirnya tahun 82 bikin film E.T. yang sponsor ya akhirnya Guwahara dan sejak saat itu anak-anak melihat yang keren itu yang naik BMX baru BMX terkenal abis itu baru ada freestyle udah begitu ada freestyle baru rame dan segala memang BMX jadi industri pada saat start jadi mulai dari BMX lanjut disini ada Denny nih Denny ini mewakili dari BMX street nah Den gimana Den ngelihat dari teman-teman old school nih ngelihat ada Mas Fari dan segala macem gitu ya tanggapan dari Denny sebagai pemain BMX street gimana terhadap trik-trik dari old school dan kalau yang old school sekarang tuh lebih enak ya dilihatnya sekarang ya karena komunitasnya udah mulai naik lagi udah lama gak pernah ngelihat old school tahun 2004 tuh saya lihat jarang dilirik kalau sekarang tuh udah banyak yang keluar dari Bandung Bogot Jawa Barat yang lain tuh pada next ya 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 Alhamdulillah dari komunitas old school ini naik udah mulai berkembang lagi nih komunitas-komunitas lain ya saya makin senang dari situ iya betul-betul mudah-mudahan old school ini bisa mewarnai ee genre dari teman-teman BMX ya betul yang selama ini taunya flatline sama street betul dari 2004 sampai 2015 tuh saya gak pernah lihat namanya old school dinaikin di di perlombaan iya dan di komunitas semuanya lain tuh gak pernah lihat cuma ada oh ini sepeda old school iya old school iya old school hanya sebagai majangan ya semajangan doang dipakai buat datang ke komunitas BMX street atau BMX park oh ini peda old school iya 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 tahun berapa tahun berapa tahun 2015 lihat sini-sini oh ini tahun ini oh baru lihat yang kayak gini gitu jadi dari situ saya paham bahwa generasi sebelum saya tuh ada generasi BMX yang lama sebelum saya juga gitu iya 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 jadi lebih enak tau enak lagi dari trik-trik yang zaman dulu dilihat beda ya yang sekarang sama yang dulu beda banget ya beda banget ya jadi seneng makin seneng lihat oke mau coba ah yang dilihat tuh pengen nyubahin beli sepeda juga nih kayak gini di anak-anak kenengannya juga iya iya seperti itu pak alhamdulillah sih dari ketemunya bang parit lagi saya ketemu bang parit melon itu 2009-2008 waktu di kemayoran acara PRG oh PRG perform PRG perform dia ngeluarin trik yang paling mahal tuh pak oh iya oh iya hahaha 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 itu makin seneng pak karena lihat banyak kenapa ya jadi bingung kok ke Medan oh ternyata dia ada usaha disana iya jadi jadi berpikir hahaha mungkin ada haknya disana lagi ya kerja disana jadi gitu doang semua siap 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 oke oke thank you sekarang kita lihat perform dari mas parit dan teman-teman akan berbmx bareng-bareng oke gONG gONG selamat menikmati 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 selamat menikmati